ini saya mau kasih tahu cara ya mengetahui radiator itu bocor ini jangan ini dulu kita cek biasanya kurang di sini ya sekarang sih memang lagi cek sini dulu ya masih sini kurang tapi karena ini lagi mendidih jadi agak ini lagi panas ini nah kalau panas kelihatan nih ya kita lihat ini ada air tuh ya warnanya juga lain nah ini ada air dimana itu tuh kameranya kurang cakep posisinya ya ya Nah jadi ini mau itu tuh di bawah juga itu jadi ada satu dua tiga nanti ditandain pakai sepidon sama ini di sini juga ada satu tuh dia ada keputih-putian gitu tuh gitu ada airnya itu sedikitnya nah gitu ini cara mengetahui tetap yang pada bocor hanya bisa ketahuan saat mesin dan panas kenapa dia ada tekanan tekanan dari ini mendidih nih kan kenceng nih mendidih ya terus itu dulu colokin solder ya ini mau tak solder-solder ini apakah ini harus disolder sebenarnya tidak harus tapi kalau pingin rapet ya disolder ini kan kenceng banget nih kalau dibuka lalu push seperti itu nah ini kita solder dulu ya kita solder pakai solder biasa aja kita kasih lihat hasilnya